Jadi begini, saya ingin katakan supaya masyarakat paham ya. Pelanggaran HAM itu dan pelanggaran HAM itu berbeda. Pelanggaran HAM dan pelanggaran HAM itu berbeda. Apa maksudnya? Begini. Setiap perbuatan kejahatan itu adalah pelanggaran HAM, tetapi tidak semua pelanggaran HAM itu disebut pelanggaran HAM. Ada pun pelanggaran HAM yang disebut pelanggaran HAM dan diberi istilah pelanggaran HAM. Itu yang disebut pelanggaran HAM dalam arti pelanggaran HAM. Kalau orang ketiga yang perlu dikasihani, kata Nabi, Faqihan, yal'abubihil juhal. Ahli fikih, ahli hukum, ngerti syariat, tapi dipermainkan oleh orang bodoh. Yang kebetulan punya uang dan kekuasaan. Dan uang serta kekuasaan itulah yang jadi sponsor. Tolong carikan dalil supaya ini kelihatannya halal. Paling tidak haram-haram dikitlah. Sibuklah si ahli fikih buka kitab carikan dalil untuk menghalalkan yang haram itu. Tolong carikan alasan supaya ini boleh. Sibuk menurunkan kitab untuk memberikan legitimasi terhadap kebatilan. Orang ahli fikih yang dipermainkan oleh orang bodoh yang punya uang dan kekuasaan. Inilah realitas. Sehingga benar kalau Nabi mengatakan sebaik-baik Umarok adalah yang mendekati ulama. Sejelek-jelek ulama yang mendekati Umarok. Kalau Umarok mendekati ulama, tendensinya apa? Mau minta proyek sama Giai? Tentu tidak paling minta didoakan. Minta yang baik-baik. Tapi kalau Umarok membebek, mendekat, menjilat. Ulama menjilat, mendekat, membebek kepada Umarok. Tentu ada sesuatu.